Intro Demasif telah tumbuh dari band festival, menjadi grup pop paling sukses di medio 2000an. Banyak torehan-torehan prestasi dan segudang lagu-lagu hit ikonis yang melekat kuat dalam ingatan penikmat musik. Intro Sejak pertama kali menginjakan kaki di atas panggung sebagai band industri, Demasif telah memancarkan pesona dan karisma tersendiri. Setiap penampilan mereka bak sebuah kisah yang memukau. Namun, sepanjang karirnya, tentu terdapat kisah panggung yang tak terduga dan berkesan bagi Demasif. Pasti, kita pasti pernah merasakan dari panggung yang paling ancur sampai panggung yang paling besar. Kita udah ngerasain, jadi, tapi sebenernya bukan itu yang harus di, apa, yang mau coba kita sampaikan. Panggung apapun buat kita tuh kayak taman bermain ya. Jadi kita sudah siap dalam situasi apapun. Kita pernah sempat upload foto, zaman dulu. Kalau saya secara PNC sekolah ya, tapi di dalam aula gitu. Itu di daerah Tangerang atau nggak salah. Wahyu, main drumnya pakai keyboard. Ya, di keyboard kan ada sound drumnya. Ya, karena di panitia nggak bisa nyediain drum, jadi yaudah pakai keyboard, tapi pakai sound drum. Ya, mau apa, ya, mau apa, nggak tahu. PSR lah ya. PSR. Sudah gitu, kursinya, kursi yang kondangan, kursi bakso yang, eh bukan bakso, kondangan. Ya, kursi lipat gitu loh. Bayangin main drum, udah keren banget tuh. Ya, pokoknya kita terima apa adanya aja panggungnya begitu. Itu tahun 2000, berapa ya, 2004 kali ya, 2004. 19 tahun lalu. Tidak sekedar sebuah pertunjukan, panggung The Massive juga jadi sarana menunjukkan rasa cinta pada musik. Oleh karena itu, aksi panggungnya kental dengan suasana emosional dan mengugah hati para penonton yang datang. Tidak pernah mikir gimana-gimana ya, maksudnya hajar-hajar aja ya. Pokoknya, mau yang nonton dua orang, satu orang. Sampai sekarang kita juga hajar-hajar aja. Yang nonton cuma rumput juga kita tetap cuek aja. Makanya kita terbiasa untuk segala kondisi. Kita nggak pernah memasalahkan yang nonton siapa, nggak ada yang nonton. Kalau nggak ada yang nonton, ya kita hibur kru yang di panggung. Kalau nggak ada kru, kita hibur pohon-pohon atau kru kita sendiri. Jadi kalau ngomongin panggung besar, panggung kecil. Tidak ada yang besar atau kecil buat kita. Semuanya istimewa. Panggung kecil buat kita tetap jadi besar. Kalau kita mainnya dengan sepenuh hati ya. Dengan rasa cinta kita sama musik. Jadi kita mau panggung di acara pulang tahun tetangga juga. Kita anggap itu panggung besar. Acara 17-an, acara sunatan kita pernah. Itu kita anggap itu panggung besar buat kita. Kita anggap musik itu bukan satu hal yang harus rumit ya. Yang penting kita senang aja gitu. Telah berkarya selama dua dekade, beragam jenis panggung telah disambangi The Massive. Mulai dari panggung besar, festival, bahkan panggung yang tak terorganisir dengan baik. Tak hanya di pagelara musik lokal, The Massive juga telah mencicipi panggung bertaraf internasional. Setiap panggung pun menghadirkan kisah dan pengalaman yang tak terlupakan. Ketika kita sudah ada di industri, kita pernah merasakan panggung-panggung besar, venue-venue yang taraf internasional. Kita kemarin baru panggung di Singapura. Di Kuala Lumpur itu panggungnya, soundnya, ruangannya itu bagus banget. Dan tarafnya sudah internasional. Benar-benar yang memanjakan telinga kita lah. Pada 17 Agustus 2022 lalu, The Massive menggelar tour di Amerika Serikat. Sebelumnya, mereka telah berhasil manggung di Asia dan Eropa. Tour ini menjadi salah satu mimpi mereka yang telah terwujud. Tour ini berlangsung di enam kota selama kurang lebih tiga minggu, yakni di Los Angeles, San Francisco, Washington, San Bernardino, Philadelphia, dan berakhir di New York. Tapi kita juga pernah siap juga kalau misalnya di panggung alatnya nggak memadai misalnya. Bahkan waktu kita tour di Amerika kemarin di tahun lalu, 2022, kita bahkan manggung di pinggir jalan, kita manggung di park, kita nyolok sendiri, kita narik kabel sendiri, kita masang speaker sendiri. Jadi sebenarnya, kita siap dalam situasi apapun. Padatnya jadwal manggung, tak lantas membuat The Massive lupa memanjakan para massivers. Beberapa kali pada kesempatan manggung, mereka menyuguhkan proyek eksperimental yang bertajuk The Massive Chess Project. Penampilan ini menyajikan lagu-lagu hits dengan Aran Semenca. Pada Juli 2023 lalu, The Massive Chess Project berkesempatan tampil di panggung besar jazz, yakni Perambanan Jazz Festival. Sebelumnya, proyek ini sempat mencuri perhatian penikmat musik saat pertama kali tampil di Java Jazz 2013. Penampilan panggung The Massive selalu diiringi antusiasme penggemarnya. Lantas, apakah ada pengalaman panggung yang tidak mengenakan dari penonton? Kayaknya hampir tidak pernah sih. Tapi kalau ketemu panggung yang penontonnya rusuh, sering ya. Sering biasa gitu. Bahkan sampai kita pernah kena lemparan batu, kena lempar tanah itu pernah gitu. Cuma bukan karena benci sama kita, karena memang kejadian pada saat itu chaos aja gitu. Tapi biasanya kalau penonton kayak gitu sih, sebetulnya mereka cuma cari perhatian ya. Ya, jadi kadang suka nimpuk, kadang suka tiba-tiba tangan jari tengahnya ke atas gitu kan. Kita senyumin, kadang-kadang. Sini lo gitu, yuk, ngopi itu di belakang gitu. Jadi mau sendiri ya? Iya, cuma butuh perhatian aja dia. Terus kita juga kalau haters tuh lebih ke sosial media sih sebenarnya. Nah kalau di sosial media kita juga senang. Malah kita tangkepin pelan-pelan, seru-seruan aja. Ntar sampai si akun tersebut direport sama orang banyak, terus hilang. Jadi kita senang sih maksudnya, nggak terlalu yang kita anggap sebagai hal yang serius lah kalau haters ya. Karena biasanya, kalau dia banyak kerjaan nggak mau jadi haters. Itu pasti kurang kerjaan tuh. Penggemar menjadi kekuatan dan alasan tetap setiap band untuk berkarya. Demikian pula bagi The Massive. Oleh karena itu, The Massive tak kehabisan akal untuk lebih dekat dan menyenangkan hati penggemar. Masifers pun selalu hadir mengiringi perjalanan The Massive sebagai bentuk loyalitas mereka. Kita bahkan sampai kenal namanya ya, kenal nama mereka ya. Jadi, kalau ketemu, apalagi yang sering ketemu sama kita, yang memang mereka loyal sering datang. Bahkan kemarin kita main di Batam, itu ada fans dari Singapura datang untuk nonton kita. Ya kita karena dia sering datang, mereka sering datang, akhirnya kita kenal satu-satu gitu. Ya kita sampai seperti itu. Bahkan ya, kalau memang ada waktu, kita menyemarkan waktu banget untuk bisa ketemu, ngobrol. Bahkan kadang-kadang makan bareng sama mereka gitu-gitu. Kalau misalnya di beberapa kota, kita sering main futsal bareng juga. main badminton bareng. Ada pengurus ya, ada pengurus ya. Yang Masifers memang ada yang mengelola. Bahkan kita sekarang lagi ada fansnya The Massive atau komunitas yang mendukung kita, itu bikers semua, namanya Masif Bikers. Itu juga besar juga gitu. Bisa bertahan hingga 20 tahun, tentu bukan hal yang mudah. Lalu, apa yang menjadi kunci awetnya hubungan The Massive? Ya kalau ada hal-hal yang merasa kurang, kita langsung ngomongin. Jadi nggak ada yang dipendem-pendem. Karena ini kita sudah profesional kan. Kita udah kerja, kita dibayar secara profesional. Banyak orang yang istilahnya, yang memakai jasa kita lah. Kita kan, bisa dibilang kita band yang, kerjaannya menghibur banyak orang. Jadi antar manajemen itu, biasanya kalau ada yang kurang-kurang, kita selalu ada diskusi. Kita saling ngasih masukan juga. Ada evaluasi juga biasanya per bulan ya. Setiap bulan tuh biasanya kita ada evaluasi. Ini harus gini, harus gini, harus gini gitu. Mengusung tema The Massive 20 AD to the world, band ini merayakan kiprahnya di industri musik melalui tour. Dimulai dari Malaysia, Singapura, dan Jakarta, pada pertengahan 2023 lalu. Lantas, apa yang masih menjadi cita-cita The Massive, setelah semua pencapaian ini? Kemarin kita sempat bikin konser, dua dekade, sebelum acara, kita briefing, kita mencoba untuk mengevaluasi apa aja, yang kemarin kita sudah lakukan, kurang-kurangnya apa, dan lain-lain. pengen bisa main di festival musik internasional. Bisa di Glastonbury atau di Coachella gitu mungkin. Atau Summer Sonic mungkin gitu. Terima kasih telah menonton!